Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillahilladhi la yadurru ma'asmihi say'ung fil ardi wala fis sama wahuas sami'ul alim Sahabat Majelis Taman Surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis pengasuh dari Majelis Channel Youtube Taman Surga pertama-tama mari kita awali pertemuan ini dengan mengucapkan kalimat utahmid bersama-sama Alhamdulillahi rabbil alamin Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama Allahumma salli ala sayyitina muhammad Wa asagili dalimin bidalimin Wa akharijanamim bainihim salimin Wa ala alihi wa sohbihi ajama'in Semoga salawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Rasul yang memiliki syafaat yang agung yang senantiasa kita tunggu syafaatnya Saatnya bid dunia wal akhirah Dengan rida Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Sahabat yang dimuliakan Allah Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan Jazakumullahu khairan Kepada semua sahabat yang telah mendukung Perjuangan dakwah kami Terima kasih kepada sahabat yang telah subscribe Channel Youtube Taman Surga Kemudian menekan tombol lonceng yang ada di sebelah kanannya Dan memilih atau menekan lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering Terima kasih juga kepada sahabat yang telah share video-video kami di grup Facebook, grup WhatsApp, grup Telegram, dan sebagainya Semoga Allah azza wa ta'ala membalas kebaikan Anda Mudah-mudahan Anda sekeluarga Diampuni semua dosa dan kesalahannya Diterima semua amal kebaikan dan solehnya Dilancarkan riskinya Yang punya hutang semoga dilunaskan hutangnya Yang punya masalah semoga diselesaikan semua masalahnya Yang sedang sakit semoga diberikan kesehatan dan kesembuhan Yang sedang galau semoga diberikan ketenangan Dan ketentraman hati dan pikirannya Dan mudah-mudahan Allah azza wa jala Meningkatkan keimanan kita Ketakwaan kita Ketauhitan kita Dan juga ibadah kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya rabbal alamin Sahabat majelis taman surga yang dimuliakan Allah Ada sebuah amalan mustajab Yang insya Allah kalau kita baca ini Sebanyak-banyaknya setiap hari secara istiqomah Maka insya Allah bi'idnillah Bisa menjadi wasilah doa kita agar naik derajatnya Mulia kehidupannya dan menjadi orang yang terhormat Baik di sisi Allah maupun di sisi manusia Sahabat yang dimuliakan Allah Banyak orang yang ingin menjadi berwibawa Menjadi dihargai oleh orang lain Tetapi dengan cara marah-marah Suka emosional dan sebagainya Mungkin di satu sisi melihat Dengan kebiasaannya seperti itu Merasa bahwa orang lain takut kepadanya Kemudian tidak berani dengannya Tetapi apa sahabat yang terjadi di luarnya Atau di belakangnya Orang tadi digunjing Di depan dihormati Tetapi di belakang itu digunjing Dan tidak terhormat Nah lalu pertanyaannya bagaimana Supaya kita menjadi orang Yang memiliki derajat yang baik Yang hidupnya mulia Yang dihormati oleh orang lain Maka ada sebuah amalan Yang bisa kita amalkan Dan insya Allah Bidnillah Orang-orang akan tergerak hatinya Untuk mencintai Anda Dan benar-benar menghormati Anda Dengan seterus jiwa Nah diriwayatkan di dalam khatis Yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi Yang bersumber dari Sohabat An-Nas radiyallahu anhu Sohabat An-Nas radiyallahu anhu Menuturkan bahwa Baginda Rasulullah s.a.w. Bersabda Perbanyaklah kamu Melafalkan Yadhal jalali wal ikram Yadhal jalali wal ikram Yadhal jalali wal ikram Wahidat yang memiliki Keperkasaan dan kemuliaan Nah sahabat yang dimuliakan Allah Zikir yang diajarkan oleh Baginda Rasulullah s.a.w. Ini memuat pujian kita Kepada Allah s.w.t Sebagai zat yang memiliki Keperkasaan dan kemuliaan Dengan banyak memuji Keperkasaan dan kemuliaan Allah Kita berharap Allah s.w.t Juga memberikan Keperkasaan dan kemuliaan Kepada kita Sehingga mudah-mudahan Kita menjadi disayangi oleh Allah Mulia kedudukannya di sisi Allah Termasuk juga di hadapan Makhluk-makhluknya Yang diciptakan oleh Allah s.w.t Sahabat yang dimuliakan Allah Pikirnya sangat singkat dan sederhana Kami ulangi Yaitu Yadhal jalali wal ikram Yadhal jalali wal ikram Yadhal jalali wal ikram Wahedhat yang memiliki Keperkasaan dan kemuliaan Pikir ini juga merupakan Salah satu dikir yang terdapat Di dalam rotif al-hadad Jadi di dalam rotif al-hadad Juga terdapat Atau memuat dikir yang berbunyi Yadhal jalali wal ikram Lalu pertanyaannya Bagaimana cara mengamalkannya Anda yang pertama Bisa membaca dikir ini Setiap habis sholat fardu Dan juga setiap habis sholat sunnah Kemudian bisa juga dibaca Di luar waktu sholat Artinya seperti kita bersolawat Atau berdikir yang lainnya Maksudnya di perjalanan Di tempat kerja Ataupun sambil apapun Anda bisa berdikir Dengan menggunakan dikir Yadhal jalali wal ikram ini Insya Allah Mengenai jumlahnya Tidak terikat Jadi Anda boleh membacanya Sebanyak-banyaknya Seratus boleh Dua ratus boleh Seribu boleh Lebih dari seribu juga boleh Kurang dari seratus juga boleh Mudah-mudahan Video ini bisa bermanfaat Bagi kita semua Saya mohon maaf Atas semua kesalahan dan kekilapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh